Guna meningkatkan kualitas lulusan yang berkualitas dan sesuai dengan dunia usaha dan dunia industri, pihak Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri menggelar Fokus Grab Diskasian atau FGD di Hotel Exelten Palembang, Senin 30 November 2020. Wakil Direktur 4 Polsri, Dr. Rande Zakaria MPD mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan presentasi Direkturat Pendidikan Vokasi untuk menciptakan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, baik dunia usaha ataupun dunia industri. Zakaria juga mengatakan saat ini Polsri menjadi 10 Politeknik Negeri yang disetujui menggelar FGD oleh Dirjen Pendidikan Vokasi untuk membedah solusi melalui keselarasan kurikulum. Fokus Group Discussion atau FGD kali ini menghadirkan berbagai narasumber yang mampu memberikan kontribusi pemikiran tentang kebutuhan industri saat ini mulai dari PGN, Dinas Perhubungan, PT Pajar Mas Murni, dan berbagai perusahaan swasta lain. Ini gap kita antara industri, nah sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum untuk pendidikan vokasi ini kurikulum berbasis industri dan akupasi, dan itu tidak bisa kita tawarkan lagi. Namun demikian masih ada di kurikulum kita itu kata-katalah ada gap di antara industri, nah ini yang kita mau pangkas gitu ya, mau pangkas. Dengan harapan kita, kurikulum kita itu betul-betul nyambung dengan ujian industri, kalau sekalian sekarang itu dengan match atau kalau sekarang itu ada kawin masal ya, kawin masal itu terkait dengan kawin masal itu. Justru itu sekarang, ya semua prodi yang ada di politik industri segera itu kita harus punya mitra atau industri, ya, berbagai macam. Kalau yang ini mungkin kita bisa dengan PGN, dengan PEMASUR juga, dengan pemerintah, berpemerintah, BUMM, dan swasta, itu kan kita ajak untuk sama-sama membahas kurikulum. Nah, luaran yang kita harapkan bahwa pada hari ini, itu menghasilkan semacam luaran kurikulum berdeka. Kurikulum berdeka, nah mungkin nanti lebih lengkapnya, apa yang masuk kurikulum berdeka mungkin bisa dilihat, itu artinya tidak larilah ke kurikulum yang berbasis industri tadi. Cuma mungkin ada perbedaan-perbedaan yang kurikulum sebelumnya, mungkin pola pendidikannya agak berbeda, gitu. Nah, itu mungkin garis-garisan besar yang saya sampaikan. Di tempat yang sama, Arifin Fikri ST, Business Management Center dari PT Pajar Mas Murni, yang menjadi salah satu narasumber dalam FGD ini, mengatakan bahwa penyelarasan kurikulum pembelajaran jurusan vokasi memanglah sangat penting. Oke, saya dari, sebetulnya saya private company, tapi alhamdulillah yang men-support negara dari segi equipment. Jadi kita kalau bicara di BUMN ada Pertamina, ada Pupuk Sriwijaya di Sumatera Selatan, maksudnya. Ada juga PT. Ukit Asam, dan Semen, bahkan Bapak dari BGN. Nah, inilah di perusahaan kami, itu saya bilang di awal bahwa men-support negara, gitu kan. Jadi, intinya saya sebagai alumni politeknik juga itu, intinya, the point is kompetensi, gitu kan. Kompetensi dalam hal di bidang yang akan digeluti ketika akan terjun ke dunia industri, jadi dunia kerja. Bagi para alumni press graduate, itu kalau nggak salah, Bapak-Bapak, politeknik itu saya dulu istilahnya ada istilah siapakah ya, Pak? Iya, betul. Itu yang akan kita tekankan, mungkin nanti yang disampaikan oleh Pak Wadir Impad, mohon maaf, bahwa ada gap-gap itu yang nanti ada, ya, conclusionnya gitu ya, Pak ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti dengan acara ini, kita find out sama-sama kami sebagai pen-support dari alumni, dan juga Bapak-Bapak dosen senior kami ini, mungkin kakak-kakak alumni yang lain. Itu saja sebentar ya, saya. Dari Palembang Sumatera Selatan, Tim Liputan Palembang Baru TV menggabarkan.